Selamat pagi, kelas 3. Namun udah ya, baik kita lanjut lagi ya. Di materi kita, kita masih di pelajaran 6 tentang kewajiban dan tanggung jawab. Dan hari ini kita akan membahas tentang kewajiban dan tanggung jawab di sekolah. Kalian bisa buka bukunya halaman 99. Nah, disimak baik-baik ya. Di sekolah, sekolah adalah tempat yang sangat penting bagi kita. Kita melewatkan banyak waktu di sekolah. Hampir setiap hari kita berada di sekolah. Dan sekolah adalah tempat kita untuk belajar. Apa yang kita lakukan semasa kita sekolah akan menentukan masa depan kita. Sekolah juga tempat kita bermain dan berteman dengan teman-teman kita. Orang tua kita sudah bekerja keras agar kita bisa bersekolah. Orang tua berharap masa depan kita akan jadi lebih baik jika kita bersekolah. Kita tidak boleh sia-siakan kesempatan ini. Jadi, kalau kita sudah disekolahkan di tempat yang bagus. Jadi, kita harus menurut dengan orang tua bersekolah dengan baik. Tidak membuat kekacauan di sekolah. Karena orang tua ingin kita menjadi anak yang baik untuk masa depan kita. di pelajar anak ini kita akan membahas tentang kewajiban dan tanggung jawab di sekolah. Ada empat kewajiban dan tanggung jawab ketika kita berada di sekolah. Yang pertama, kewajiban dan tanggung jawab kepada diri sendiri. Jika kita tidak melakukan kewajiban kita di sekolah, kita lah yang rugi. Misalnya, kita tidak mengerjakan PR. Maka orang yang akan rugi adalah diri kita sendiri. Ya, itu salah satunya ya. Jadi, kewajiban dan tanggung jawab kepada diri sendiri itu sangatlah penting. Mengapa? Pertama, karena kita akan dihukum oleh guru. Kedua, kita rugi karena tidak mendapat kesempatan untuk belajar. Guru memberi kita PR supaya kita latihan dan bisa mengingat pelajaran lebih baik. Jika kita tidak mengerjakan PR, maka kita tidak bisa latihan dan tidak bisa menyiap pelajaran dengan baik. Ya, jadi mengapa kita belajar ya, pasti selalu ada PR ya. Karena untuk latihan kita kita di rumah ya, sebagai tanggung jawab kita. Kewajiban dan tanggung jawab kita. Apa saja kewajiban kita di sekolah? Kita wajib patuh pada tata rutin di sekolah. Di antaranya, tidak terlambat masuk sekolah. Membawa buku dan perlengkapan sesuai jadwal. Memakai seragam dengan rapi. Menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Itu kewajiban yang harus kita lakukan ya. Atau kita patuhi jika di sekolah. Kemudian mendengarkan guru mengajar dan belajar sebaik mungkin. Ya, belajar dengan sebaik mungkin. Yang kedua, kewajiban dan tanggung jawab pada guru. Pelajar yang baik, hormat dan patuh kepada guru. Kita menghormati guru dengan memberi salam dengan ramah. Mendengarkan pelajaran serta nasa ibu guru atau bapak guru di sekolah. Menyemang dan melakukan perintah guru dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, bertanya, jika tidak tahu, menjawab jika ditanya, membagi guru jika diperlukan. Jadi itu ya, kewajiban dan tanggung jawab. Kita kepadu guru. Apabila ada teacher-nya yang butuh bantuan, ya kita menolong teacher kita. Kemudian teacher-nya sedang menjelaskan, ya diperhatikan, disimak baik-baik. Ya, itu juga sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap guru kita. Jika kita sedang duduk saat guru datang, kita segera bangkit untuk menyambut mereka. Pelajar yang baik disayang oleh para guru. Mengapa kita harus menjalankan kewajiban dengan bertanggung jawab kepada guru? Karena selain orang tua, guru adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Guru mengajarkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna untuk kita. Tanpa kena lelah, guru berusaha agar siswa memahami apa yang diajarkannya. Jadi, orang tua kita ya, ketika berada di sekolah, adalah guru-guru kita. Yang ketiga, kewajiban yang menjawab kepada teman. Anak yang baik, menjaga pertemanan. Tidak sering bisa atau bertengkar. Jika ada teman yang mengajak untuk melakukan hal buruk, kita harus berani menolak ajakan teman kita itu. Kita juga harus berani mengajak teman untuk berbuat baik. Tolonglah teman yang perlu ditolong, tapi berikanlah pertolongan yang baik juga. Jadi, kalau teman kita ada yang ingin melakukan hal buruk, terus menajak-ajak kita, kita harus berani menolak ajakannya. Kita juga harus berani mengajak yang untuk berbuat kebaikan. Jika kamu berbuat salah kepada temanmu, minta maaflah dengan tulus. Memiliki sahabat-sahabat baik adalah berkah utama. Untuk itu, kita harus menjadi sahabat yang baik bagi semua orang, bagi semuanya. Baik di sekolah, maupun ketika berada di rumah, di lingkungan sekitar-kitar. Yang keempat, kewajiban bertanggung jawab kepada lingkungan sekolah. Kita juga wajib bertanggung jawab pada lingkungan sekolah. Bagaimana caranya? Kita wajib menjaga kebersihan dan kerapihan sekolah. Luanglah sampah pada tempatnya. Dan, kembalikan barang yang sudah kita pakai kembali di tempatnya. Jangan sebarang memetik tanaman di sekolah. Sekolah kita adalah milik kita juga. Ya, milik bersama. Milik semua warga sekolah. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan dan kerapihan sekolah. Jadi, kalau sudah berada di sekolah, kita harus menjaga lingkungan sekolah kita. Kalau ada bunga yang bermakaran di lingkungan sekolah kita, tidaklah. Pasal ketik saja. Ya, karena akan merusak keindahan tanaman tersebut. Atau, misalkan jajan, sampahnya dibuang sembarangan. Itu juga tidak baik. Karena akan memotori lingkungan di sekitar sekolah. Kadang, kita lalai melaksanakan kewajiban, pelajar yang baik dan bertanggung jawab. Jika lalai, jika ditegur oleh guru karena lalai, kita tidak boleh marah. Melainkan, minta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Mendalankan kewajiban dan tanggung jawab di sekolah, sama sekali tidak membuat kita rugi. Jadi, kalau kita misalkan lalai atau lupa melaksanakan kewajiban kita, pijen kita meneguh kita. Dan tidak boleh marah, malah justru kita harus meminta maaf dan tidak akan mengulangi hal tersebut. Itu saja yang bisa tipe sampaikan untuk materi ini di pelajaran 6 bertanya kewajiban dan menjawab di sekolah. Hari ini tidak ada tugas, jadi itu saja yang bisa tipe sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan teacher Aerie. Selamat pagi nama video ini. Terima kasih.